Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi setiap manusia itu dibilahamkan dua perkara. Yang pertama, yaitu perkara orang itu, ingkar atau orang itu tidak bisa taat. Taat kemana saja? Ya taat kemana semuanya. Kalau beragama, jadi taat tidak taat keadaan agamanya. Kalau Islam tidak taat Islam, kalau Kristen tidak taat. Katolik tidak Katolik, kalau Hindu tidak taat, Hindu kalau Buddha tidak taat. Nah orang yang tidak taat kerajaan ajaran agamanya itu, itu berbahaya. Kata Pak Haji Al-Halim sekedar saya, ini video ini yay, jadi kita harus sampaikan juga ini. Jadi, tapi orang yang jadi selain fujur, hawa, taqwaha dalam bahasa Arab, karena beliau ini masih keturunan sheikh dari Arab. Ya, ini dia ini keturunan sheikh dari Arab. Jadi, dia kalau diskusi sama saya pakai bahasa Arab. Jadi, fujur, hawa, taqwaha, katanya. Jadi, kalau orang yang taat, taat keadaan organisasi, taat kepada ABARP, taat kepada... Itu termasuk orang yang taat sebenarnya. Tidak taat itu tidak sekedar soal masalah agama. Maka itu dikatakan, kalau enggak taat itu, kot adalah kemanjakahan. Dia tidak akan beruntung. Sama, organisasi ini, kalau tidak taat kepada anggaran dasar, maka tidak beruntung. Kacu balik. Kacu balik. Begitu juga kalau mereka taat, kot-kot dapat berdasarkan dalam bahasa Arab. Sesekali-sekali kan diimbangi. Kalau tadi dibuka dengan dalam konteks pendapatnya MacGyver. Dalam bahasa Inggris ini, sekali-sekali dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab itu, beruntung harus takut. Kenapa? Karena orang yang mereka taat kepada aturan, pasti akan tertik. Dalam bahasa Inggris, jangan sering saksikan. Mereka dulu, sekelok, se-seling jenari. Jadi, orang yang taat terhadap aturan, bukan maka it's order, but not it's peace order. Dia akan tertik. Jadi, tidak membuat ketidak tertik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sekaligus, apa namanya, sebagai sebuah penansihan kepada rekan-rekan saya yang khususnya yang sebagai junior-junior kita. Maksud-maksud-maksud saya yang sekarang menjadirkan saya. Dan khususnya bagi senior, ini saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya telah di Anjiri banyak hal. khususnya Pak Demokong dan Dr. Udin yang saya banyak membaca filosofi-filosofi pendapat-pendapat beliau dan itu bisa mengilhami dalam konstruksi berpikir saya. Dan khususnya juga bagi senior-senior yang lain, yang selalu memberikan arahan dan selalu memberikan konstruksi-konstruksi berpikir secara positif. Sehingga kita semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Demikian, dengan kami berada, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.